Yo karena Aurora udah direfem gitu kan kita langsung bahas untuk pembahasan patchnot terbarunya 1.8.56 guys untuk tampilan Aurora sendiri sekarang ini lebih aduh hai gitu ya lebih bagus gitu daripada tampilan hero sebelumnya sekarang makin good looking ya guys ya untuk pasifnya sendiri setelah menerima damage yang mematikan Aurora akan membeku gitu menjadi nggak dapat ditargetkan dan memulihkan HPnya secara bertahap skillnya ini kayak winter transeon ya untuk pasifnya jadi dia itu anti sama kematian asal pasifnya itu aktif skill satunya memanggil meteorit S ke lokasi target ini efektif banget buat bersihin lem sementara untuk skill 2 nya dia akan meniup frosty breeze ke arah target memberikan damage kepada lawan yang terkena dan menyebabkan efek freeze jadi hero yang mencoba untuk mendekat Aurora ini akan beku di ujung serangan dan memberikan damage pula gitu skill 2 nya ini efektif untuk combo sebelum ultimate nya nanti ya soalnya kalau ultimate kan ada jeda beberapa detik gitu ultimate nya Aurora dia menciptakan jalur embun salju ke arah target memberikan damage dan menyebabkan slow juga ya memang sih burst damage tapi menurut gua nggak sakit-sakit amat gitu atau kalian yang udah nyobain nih hero di match coba komen apakah sakit banget gitu kan apa enggak gitu oke lanjut ada sun juga sun yang di revamp gitu kan peningkatan penuh untuk sang raja monyet dengan efek khusus baru jumlah efek basic attack yang diwariskan sekarang menjadi 40% skill 2 nya juga di buff skill ini dianggap sebagai basic attack yang mengaktifkan efek basic attack tetapi tidak dapat memberikan damage critical sekarang memang sun nggak bisa damage critical tapi menurut gua sendiri gerakannya itu lebih lincah lagi kita lanjut ke pakuito yang di buff dengan mengubah labor dari skill 2 dan ultimate nya pakuito menjadi sama dengan skill 1 nya muntun itu berharap player akan menggunakan skill nya lebih konsisten dengan memudahkan mengenai lawan skill 2 nya ditingkatin meningkatkan lebar skill secara drastis gitu kan agar sama dengan skill 1 kemudian ultimate nya juga sedikit meningkatkan lebar skill nya agar sama dengan skill 1 jadi jangkauan lebarnya itu lumayan luas otomatis pakuito bisa menjadi hero yang dapat diandalkan sekarang karena bisa mengenai beberapa hero sekaligus gitu oke lanjut ada ixia ixia juga di buff sekarang cooldown skill 1 nya 4 detik di semua level dan damage dasarnya ditingkatin sebenernya nggak ditingkatin gitu ya tapi lebih kecil di early gamenya jadi ada pertumbuhan beberapa gitu di early game hero ini nggak bisa diandalkan banget lanjut ada nolan yang di nerf muntun ingin memberikan kesempatan kepada hero lain untuk nge counter serangan nolan sambil meningkatkan performanya dalam membersihkan len sekarang pasifnya nggak lagi menyebabkan slow kelawan yang terkena efek barunya memulihkan energi tambahan saat menyerang minion dengan pengaktifan retakan yah ultimate nya sekarang ada efek yang dihapus yaitu menghapus semua debuff jadi saat ultimate nih hero nggak anti stun ya waduh ini nerf nya lumayan parah juga cuy cuman ultimate nya itu sekarang lebih singkat untuk cooldown nya di early game maupun di late game oke lanjut ada lunox yang di nerf sekarang lunox mendominasi jungle sejak penyesuaian sebelumnya jadi muntun yang labil ini menurunkan kemampuannya untuk skill 1 nya presentase damage tambahan kepada creep nya sekarang cuman 1,5% di early dan 3% di late game ini lumayan jauh ya pengurangannya untuk ultimate nya juga cooldown nya sekarang di lebih lama in lagi oke untuk wan wan juga sekarang di nerf sama muntun muntun mencoba untuk mengurangi kecepatan lompatan wan wan untuk menyeimbangkannya tetapi sangat mempengaruhi pengalaman penggunanya kali ini si muntun akan mengurangi jarak lompatan untuk melemahkan kemampuan dalam mengejar dan menarik ulur dengan dampak minimal ya pasifnya sedikit mengurangi jarak lompatannya wan wan jadi dia nggak bisa lebih lincah lagi gitu bahkan damage basic attack dan rasio basic attack nya cuman 100% aja yang sebelumnya 110% oke lanjut kari yang di nerf muntun nyadarin bahwa kari memberikan banyak damage bahkan saat menggunakan equipment defense jadi kari ini dibuild keras tapi tetap sakit gitu ya sekarang dia memerlukan lebih banyak equipment damage untuk memberikan damage yang sama pasifnya sekarang dikurangin banget untuk efek true damage nya ya lanjut ada hanabi yang disesuaikan performanya hanabi seharusnya tidak berbeda jauh di setiap rank sehingga muntun mengurangi kemampuannya di early dan mid game nya dan meningkatkan daya tahannya di late game untuk pasif jarak pantulannya sekarang 3 doang gitu kan menghapus damage pantulan kelawan yang bersembunyi di semak-semak sekarang ini jadi hanabi nggak se-op dulunya ya cuman untuk skill 1 cooldown nya itu di lebih singkatin untuk arlot juga disesuaikan guys meningkatkan penambahan atribut arlot dari equipment attack jadi dia juga bisa mendapatkan keuntungan dari physical attack tambahan skill 2 nya untuk pemulihan hp nya sekarang adalah 90% sampai 160% total physical attack ya bukan dari total hp lagi tadinya kan total hp gitu kan nggak heran arlot dibuild keras gitu untuk regenerasinya untuk edit sekarang di buff, hero di exp lane yang menggunakan war axe dan truth force telah bertambah kuat sehingga muntun itu memutuskan untuk memberikan buff pada kekuatan edit di late game untuk membuatnya lebih tangguh bonus damage nya itu adalah 4-8% yang berskala dengan level dan akan memberikan magic damage berdasarkan hp nya musuh argus sekarang juga di buff guys untuk attack dasar, pertumbuhan attack, dan atribut attack saat level maksimum ada peningkatan sendiri-sendiri yang paling keliatan itu attack dasarnya sekarang 111 di poin awal itu bakalan sakit sih di awal-awal pertandingan min sitar juga di buff, ini karena hero xp yang pake war axe dan brute force telah bertambah kuat gitu ya seperti alasan edit dan argus sebelumnya serta jauh head nanti skill 1 nya sekarang memiliki damage yang lebih kuat lagi dan damage kedua atau damage tambahan selanjutnya juga diperkuat lagi damage nya gitu skill 2 nya juga damage nya ditambahin ya jadi lebih sakit jadi kita pake min sitar bisa lebih sakit daripada sebelumnya oke yang terakhir ada jauh head mengoptimalkan pengalaman penggunaan dari ulti nya jauh head ulti nya sekarang sedikit meningkatkan durasi stun agar combo ultimate plus skill 2 nya lebih lancar ya muntun juga mengoptimalkan efek skill 2 nya jauh head agar lebih terlihat baik gitu oke dari beberapa hero sebelumnya yang gua bahas gua udah nyobain 3 hero aja sih yang pertama ada aurora terus ada sun dan yang terakhir ada pak wito gitu kan pas gua pake aurora ini emang lebih enak sih bahkan lebih enak daripada nana damage nya kebanyakan area dan dia juga bisa bertahan dari kematian gak gampang di eliminasi lagi gua yakin nih hero bukan jadi hero ampas lagi sih di patch kali ini karena ya kekuatannya itu tidak bisa diremehkan guys kemudian gua pas pake pak wito itu enak banget juga pak wito di jungle itu lebih OP lagi damage burst nya wah parah banget sih disini kalian bisa lihat damage nya itu gak ngotak bisa mengeliminasi hero tipis dengan cepat cuy dan juga hero ini mobilitasnya kan cepat tuh kita bisa tarik ulur musuh dengan mudah menggunakan hero ini gitu guys nah selanjutnya ada sun sun di exp menurut gua masih OP aja ya di match ini kan gak ada jungle datunya gitu kan entah gimana tolol banget dah gua udah pick sun exp gitu kan eh si edit nya malah maksa main juga di exp tau gitu kan gua aja yang jungle gitu kan nah hero ini juga lumayan OP guys damage nya sakit banget karena tampilannya lebih smooth gitu gerakan-gerakannya buat yang udah nyobain hero lain coba komen eben full two lose sound Terima kasih.